Intro Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang ke-59 ini direwetkan oleh sahabat Abu Hurairah Radulahu Anhu dan dicatat dalam sahih muslim Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha radia akhar bahwa seorang yang mu'min seorang suami yang punya keimanan tidak sebaiknya, tidak selayaknya melakukan hal-hal yang akan memisahkan, akan membenci, akan mencederai istrinya yang juga beriman karena itu bisa jadi dia benci dari satu akhlaknya satu perangainya padahal dia setuju dia rela dia cinta dengan perangai-perangai yang lain jadi ini adalah merupakan satu saran dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam agar ketika kita menemukan satu yang tidak kita sukai jangan buru-buru itu dijadikan alasan untuk perceraian dijadikan alasan untuk percekcewkan dijadikan alat untuk konflik dan perpecahan karena kita bisa jadi masih senang masih menyukai perangai-perangai yang justru lebih banyak atau lebih spesifiknya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu positif thinking dalam melihat relasi pernikahan bahwa dalam gelas yang setengah kosong itu Anda bisa atau kita bisa bicara setengah kosong atau setengah isi bagi orang yang berpikirnya negatif adalah setengah kosong tapi bagi orang yang berpikirnya positif adalah setengah isi begitu pun dalam relasi suami-istri kalau kita melihat buruknya saja melihat jeleknya saja maka kita akan terpengaruh sehingga akan mudah konflik pecah bahkan atau setidaknya tidak suka dan kemudian merana karena itu coba lihat dalam sebuah relasi wahai suami untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan istri tentu saja istri juga sama harus selalu melihat kebaikan-kebaikan suami tetapi intinya tentu saja jangan mudah membenci jangan mudah memecah dan jangan mudah melakukan kekerasan sekalipun tentu saja kita tahu bahwa di dalam Islam juga ada jalan bagi mereka yang memang sudah tidak bisa lagi dipertemukan terutama jika terjadi hal-hal yang terkait dengan kekerasan yaitu melalui percerian tapi sebelum itu terjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam memberi kita jalan dulu untuk selalu berpikir baik selalu berpikir positif mencari hal-hal yang mungkin mempertemukan kita mencari hal-hal yang mungkin membuat kita terus bisa dalam ikatan yang baik ikatan yang memberikan kemaslahatan ikatan yang memberikan kecintaan kasih sayang karena ikatan ini jika tidak dipelihara jika hanya dilakukan dengan cara-cara keburukan dan kekerasan maka tentu saja akan mudah pecah dan mudah bercerai karena itu salah satu cara untuk membangun cinta kasih salah satu cara untuk menguatkan ikatan pernikahan adalah dengan cara berpikir positif dengan cara mencari melihat dan mewujudkan kebaikan-kebaikan diantara suami dan istri bukan sebaliknya dengan melihat dan memperbanyak keburukan dan kekerasan karena itu hiduplah jika Anda sebagai suami istri dalam kebaikan dalam kehangatan dalam kebahagiaan jika sebalik yang terjadi maka perceraian adalah juga harus dilakukan dengan cara kebaikan terima kasih terima kasih